Ayo namanya dulu Ayo Yulaika Ya sahabat pernama belajar baik Saya mohon doanya hari ini Saya datang ke Melitar Sengaja menjemput adik Yulaika Yang selama ini padahal dia bisa ngomong Namun gak tau kenapa Mendadak Setahun ini berhenti ngomong Jadi kita gak tau mudah-mudahan nanti adik Yulaika ini Bisa komunikasi lagi Biasanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pernama belajar baik Hari ini insya Allah Saya ada tambahan lagi satu Amanah Anak perempuan Cantik sekali Jadi dia ini masih punya seorang bapak Namun bapaknya tidak mau menghiraukan Jadi dia ini sengaja disuruh ngerawat Nenek dan kakeknya Sedangkan ibunya sudah meninggal dunia Tadi mana ya neneknya Saya mau nanya dulu ya Jangan lupa bercana nanya dulu ya Itu buah salah tak ya Buah salah itu ya Adik namanya siapa Mbak namanya siapa Mbak namanya siapa Saya Pak Purnomo Iya Nama saya Pak Purnomo Saya mau bantuin sampean Saya mau ke sekolah lagi apa enggak Mau Kalau misalkan Pak Purnomo nanya Bisa gak jawab Iya gitu Coba Saya pengen denger suaranya Iya gitu Ini termasuk depresi Ya Allah Coba saya Pak Purnomo Pengen denger sampean Tuh kukunya panjangnya Coba nopot dengan kukunya Adik mau gak Sama Pak Purnomo dirawat Mau Harus mau ngomong dulu Kalau mau ngomong baru nanti Pak Purnomo bantuin Iya gitu Jangan gini dong Iya gitu Ayo iya Iya gitu Iya Tapi ngerti Dia gak mau ngomong saja Tapi kalau ditanyain ngerti ya Iya Namanya sampean siapa Tak tanya dulu namanya siapa Namanya siapa Suaranya mana suaranya Kok ngos-ngosan ya Iya Pak Iya Iya saya tahu Mbak Mbaknya duduk sebelah saya Riz Aku nyaluk Banyu putin deh Riz Iya Mau ngomong mbak Masya Allah Iya Sampen mau gak tinggal sama Pak Purnomo Saket lah Saket Oh saket ngomong pak Saket lah Sampen minta uang berapa Ayo kalau mau minta uang berapa Minta uang berapa Ini Pak Purnomo potong kukunya Ngerti dia tapi gak mau ngomong Gak mau ngomong Mbak kok gak sekolah mbak Mau ngomong pucuk kula Sampen ini Sembali pucuk Pinter loh ini Pinter ya Bahasa Inggrisnya pinter Cuma ini Ini emosi Ini emosi Ini emosi Ini lagi emosi Yul Yulika Mbak Kakung Sampen ini Mbak Kakung Mbak Kakungnya Sampen ini Dan ini sering pergi kemana-mana Sering pergi kemana-mana Tentu ku paling tenang Gak pernah Tentu ku Tentu ku Oh pulang Mbak kalau dia minta apa-apa ngomong Gak mau Mantu Manti cari Manti Gak Kalau dia mau minta apa-apa Minta uang minta apa Gak mau ngomong Gak Kapan Sampen ini minta uang gak Saya kasih duit Tapi harus ngomong Namanya siapa Ya Mau saya kasih uang Tapi ngomong ya Namanya siapa Namanya siapa Namanya siapa Namanya siapa Nanti sama Pak Pur Ngomong-ngomong Duk Gak dikasih uang Gak ngomong Ini berarti turunan ya Wilayah yang jadikan Pak Babin Wah Makasak Sini Pak Yulika Coba Lihat takpurnomoh dulu Lihat takpurnomoh Lihat takpurnomoh dulu Lihat takpurnomoh dulu Lihat takpurnomoh dulu Namanya siapa 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 namanya Tapi dulu dia Dia bisa ngomong ya Dia gak mau ngomong ini Karena Karena Masih muda sekali Kalau misalkan jenengan Ini saya bawa gitu Kayak apa Mau saya bantu Ngerawat Sampai Sampai gak Sampai gak Kangen Gak apa-apa Saya kasih alamatnya nanti ya Kalau memang jenengan Membesuk ya Gak lama kok Pak Saya rawat sebulan aja Sudah mulai stabil Nanti kalau sudah mulai stabil Nanti Bukates tinggal Melanjutkan ya Jadi nanti pengobatannya Nanti Nanti nengoknya gini Mbak Nengoknya Gak usah ditengok Ditengoknya nanti pas sebulan Langsung pulang Jadi nanti Sampai pas pulang Nanti jenengan Saya kasih terapi Nanti obatnya Nanti jenengan hubungi Bukates Nanti Bukates biar minta obatnya di rumah sakit Biar stabil dulu maksudnya Nggak 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 Adik besok Besok ada dokter ya Nah pas besok ada dokter Pas Jadi besok Besok biar maju Ini kasihan ini Ini ayo diminum lagi Ambil tangan kiri Kalau mandi Mandi sendiri Kalau pipis Pipis sendiri Kalau makan Makan sendiri Kok kalau pipis disini Kalau pipis ngompol Ini anu Kerutan ininya Ngeliatin Kalau ini emosi Gitu loh Emosi tinggi Ya Kalau sampai nanti tinggal Sama Pak Purnomo Kalau pipis ngomong ya Kalau pipis ngomongnya Kayak apa Kalau pipis ngomongnya Kayak apa Duk Sekarang mandi dulu ya Ya sebelum itu Tak pernah mau mandi ya Ayo coba Mandi dulu Ayo coba Bisa enggak Mandi sendiri Atau dimandiin Mandi sendiri ya dok Mandi sendiri Atau dimandiin Ngomong Ngomong Mandi sendiri Atau dimandiin Yul Eh Duk Yul Dimana Pie 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 Dimandiin Terus ini berapa bersaudara Mbak Dua Mbak ini anak pertama Yang kedua dimana Di Di Oh Karena mungkin ini dianggap sakit Makanya Bapak Mbak Bapaknya enggak mau ngerawat Gak mau ngerawat Iya Mungkin-mungkin loh ya Bu Mungkin loh ya Mungkin loh ya Sampai milik ikut Pak Purnomo Atau ikut Bapaknya sampean Ikut siapa? Ikut Pak Purnomo Ikut Pak Purnomo Mau? Mandiin dulu Mandiin Bukadis Ayo mandiin Ini masih ngerti Si adik ini ngerti Tapi Dia enggak mau ngomong Itu karena frustasi kali ya Kasian Kalau diajak ngomong Masih nyambung Biar dimandiin Sama Bukadis dulu Ya teman-teman Jadi si Mbak siapa ini namanya Bu? Mbak Yulaika ini Dapat pengobatan gratis Dari pihak Pukis Mas Masalahnya Masalahnya ini begini Ini Mbak ini Kalau diajak ngomong Ini nafasnya ngos-ngos Jadi kayaknya agak marah gitu ya Emosi Terus Dia ini dulunya mau ngomong Dulunya Mau ngomong Mau ngomong Namun setelah Ibunya Almarhum Setelah Bapaknya pulang Dia sudah pray ngomong Enggak mau ngomong lagi gitu Iya berarti kan dulunya kan mau ngomong Terus semenjak Bapaknya Bapaknya ini pulang Semenjak ini di aso sama Mbak Kungnya Sekarang adiknya sudah gak mau ngomong lagi Tapi keturunan ada ya Bu ya Keturunan ada Dari siapa? Dari ibu E Kari Adik E Tiga-tiga Sebentar-sebentar 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 Ibunya Ibunya Mbak ini Sakit apa enggak? Sakit kayak adik ini juga? Tapi Tapi kan ada bibitnya Terus dari Ibunya Saudara ibunya mungkin? Tiga Bapaknya ibunya Sakit apa enggak? Tiga Ibunya Neneknya ini sakit apa enggak? Tidak Berarti ibunya yang pertama Adik yang kedua Tuga kandungnya ibunya ini juga Saudara ibu kandungnya? Ketiga Ketiga kali ibu Laki-laki Hilang Nabi katanya Sampai sekarang? Perempuan Jadi memang Karena hilang Sekarang sekolah ada Jelengan kayaknya Ada hubungan saudara sama ibu? Enggak Bu ini nanti kalau sudah mulai stabil Ubatnya diteruskan ibu ya Nanti kalau sudah stabil Ubatnya diteruskan ya Mbak Terus nanti Ini masuk di channel Youtubenya Pak Wurnomo Nanti untuk yang tanda tangan Berkas semuanya Mas Relawan tadi ya? Ya Ya Mas Faris ini dulu Mas Faris nanti kan Ngawal Ngawal Relawannya Jelengan ya Nanti jelengan Wakil keluarga ini Jadi nanti jelengan Yang tanda tangan Semua berkas Oh siapa? Ya Namanya kan kita ini Bawa orang Bukan bawa boneka Orang itu kan Kadang ada sakit Ada segala macam Jadi nanti kalau ada Mohon maaf ya Namanya manusia itu Umur adal kita Gak tahu Pak Saya ngomong Belak-belakan Mbak Namun disana Disana ini Saya rawat Bagus Ada dokternya Makanya Namun namanya orang manusia Kan takdir Allah yang menentukan Takutnya nanti Sakit ke apa Namun Kalau ada apa-apa Saya kabarin Nanti Bu Lura WAK saya ya Bu Iya Sekarang saya tanya Adik mau gak ikut sama Pak Purnomo Gak boleh lari-lari ya Disana ya Ya Sekarang saya tanya dulu Saya tanya dulu Namanya sampai siapa sih Sampai tak mau ngomong Makannya kayak apa Mbak Makannya mau Mau mie Mau Tebe goreng Nasi mau Mau Oh ya sudah Takutnya kalau makan mie terus Karena kan namanya kita khawatir tuh Bu Saya kan gak tahu nih Kodi Saya kan gak tahu kondisinya Mbaknya kayak apa Karena kita belum bawa ke dokter Takutnya nanti Nah Kan jangan sampai dia punya penyakit dalam segala macem Makanya saya ngomongin jenengan Nanti kita bawa Ternyata dia Adik punya penyakit dalam-dalam Yang kita gak tahu Terus sakit Nanti jenengan marah ke saya Ini ada di depan Bu Kepala Desa loh ya Bu Jadi ini keluarga Percaya Bu ya Terus nanti sekalian nanti ditambahi Anu ya Sampai Ya relawan Ini relawan Masuk Sudah masuk Masih tetep ya Masnya namanya siapa Mas Naum ini ditunjuk sama Bu Kepala Desa Ini Bu Kepala Desanya Sama pihak nenek sama kakeknya Keluarga Mewakili Nanti Ya ini Pak RT nya Jadi nanti mewakili keluarga ya Pak Nanti nganter adiknya Biar nanti tanda tangan semua Yang penting niat kita baik Mudah-mudahan hasilnya baik Ya Pak ya Jadi jangan sampai nanti terjadi apa-apa Saya ngomong ini Memang ngomong apa adanya Namun belum pernah ada Di tempat saya terjadi apa-apa Namun namanya orang yang Takutnya gitu Sampai langsung berangkat atau kayak apa Oke Dekat kah rumahnya Oke ya sudah Saya tunggu Jadi sahabat warah Alhamdulillah Ini Mbak Yulaika Yang dulunya dia mau ngomong Dulunya dia pinter sekolah Namun Satu karena ya faktor gen juga Yang kedua Setelah ibunya meninggal dunia Dia ini diserahkan Bapak kandungnya ke Jenengan Mbak Bebek Yang menyerahkan Mbak Yulaika ini Bapaknya atau Oh Jenengan Kakek kandungnya Oh kakek kandung Mbak ini dulu kayak apa ceritanya Ceritanya kok sama Jenengan ini Sama Bapaknya diserahkan kesampean Oh tidak mau sama Bapaknya Mbak coba ditangleti Mbak Mau gak tinggal sama Pak Purnomo gitu coba Tanyain Mbak Takoi Takoi Mau ngobrol Mau ngomong ya Iya Mbak ya Ya Sahabat Purnomo belajar baik Saya mohon doanya Hari ini Saya datang ke Melitar Sengaja menjemput Adik Yulaika Yang selama ini Padahal dia bisa ngomong Namun gak tau kenapa Mendadak Setahun ini Berhenti ngomong Jadi kita gak tau Mudah-mudahan nanti Adik Yulaika ini Bisa komunikasi lagi Biasanya Kalau orang gak bisa ngomong Itu gak bisa denger Namun kalau kita panggil denger Mbak Yulaika Nah Jadi mudah-mudahan nanti Setelah kita terapi Setelah kita rukian Nanti Adik Yulaika ini Bisa sembuh seperti semula Dukung terus Kekaitan kami Purnomo belajar baik Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Selama ini Satu hanya berharap Sama Allah SWT Jadi mudah-mudahan Apa yang kita lakukan Menjadikan kita semuanya Mendapatkan rindu oleh Allah SWT Dukung terus Jangan lupa Comment Like Dan bagikan Mudah-mudahan menjadikan Amal Ibadah kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh